manen bos manen taiwan hongkong malaysia singapur korea hadir arab saudi arab saudi hadir uh ikannya tuh ke bos jumpa maning ke bos kalau pacar juber bos biasa kita lagi di atas perawun ini bos lagi mau lihat nalayan banjang nalayan Desa Ambulu Kejamatan Losari Kabupaten Cirebon ini suasana pagi hari bos di sini pukul 6 pagi nih waktunya nalayan Ambulu nalayan banjang mau memeriksa memeriksa perangkap ikan bos nanti lihat sendiri bos seperti apa ya perangkap ikannya mudah-mudahan nalayan banjang ini hari ini diberi hasil yang lumayan banyak lah biar anak-anak dan istri di rumah cuma bisa makan kolok bos kolak soalnya ini kan bulan ramadhan buat bulan puasa tahunnya mulai di starboard untuk menuju ke laut jadi buah Terima kasih telah menonton 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 tuh ikannya bos nih yang melihat video ini tayangan ini jangan lupa subscribe yang melihat tayangan video ini jangan lupa subscribe yang sudah subscribe tonton video sampai habis jangan skip videonya tuh ikannya bos ikannya banyak bos ada ikan baramudi eh baramudi ya ikan baramudi ya baiklah ya ikan baramudi ya bos ya uh man amin bos manen perangkap ini bos perangkap yang ramah lingkungan ini perlu dilektarikan alat tangkap ini perlu dilektarikan ini enggak merusak alam bos enggak merusak unsur hara yang ada di laut enggak enggak merusak karang-karang enggak ini ramah lingkungan alat tangkap seperti ini menteri perikanan ini lihat sendiri nilai 60 menteri perikanan entah siapa namanya lupa lah papa menteri perikanan ini perlu dilihat ini yang lain ambulo yang lain seperti ini seharusnya perlu ada tunjangan agar tetap mencari ikan pengancara seperti ini soalnya cara seperti ini enggak merusak lingkungan ini ramah lingkungan lah jangan merusak alam ini itu tadi alat tangkap panjangnya sudah diangkat dan tahu sendiri hasilnya tadi lumayan nah itu lagi diturunkan lagi alat perangkapnya agar esok bisa ada ikannya ini tiap hari berulang-ulang seperti ini bos jadi seperti itu enggak ada alat bantu lampu atau apalah pokoknya berupa jaring diturunkan ke bawah ya sistem kerjanya ya sistem kerjanya sih sama seperti bubuk lah bubuk kan kalau ikannya masuk enggak bisa keluar lagi nanti kita lihat ikannya bos yang tadi diambil dari alat tangkap panjang itu dari perangkap panjang ikan apa aja ya tadi sih banyak ikannya ada ikan bawal ikan warak muda tapi ukuran masih kecil terus ada ikan klotok pokoknya ikan lah ada nanti kita lihat ya seperti apa pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe jangan di skip biarkan video ini sampai selesai oke bos kasihan lah yang buat video susah kayak gini capek kalau di skip kan enggak ada upahnya bos oke ini gurita bos ini mahal ini kalau di taiwan di korea juga ini gurita ini mahal ini favoritnya orang cina ini gurita aduh merembet bos tuh bawal ikan bawalnya bos ikan bawal ikan bawal bawal bos bawal singkuran saya mau saya keluar lebih iya iya 14 14 14 14 bos oke subscriber inggal pesen bareng pengen iwak ini juga ini juga yang pernah ongkir ini cepat belas di dijual pengepul pengepul maksudnya ini bakul kalau bakul kan biasanya sudah menanam modal sama nelayan jadi ya mungkin harganya agak apa ya pokoknya macam agak di tak kacui bawal cukur kayak gini 14.000 ya 14 sewek lagi anak musim corona atau biar hari-hari biasa larang hari biasa sih ya berarti harga murah karena pengaruh virus cemerak virus kunyuk corona corona iya hari biasa orang anak virus kaya kipirak mau menwayat iya bawal ada 20 ya 20 sama bakulnya 20 kalau di luar bakulnya ya mungkin ada 30 atau 25 kalau yang besar 35 kurang kayak gini 20 kalau sebelum ada corona ikan bawal yang segede ini dijual di bakulnya itu 20.000 per kilo nah ini ada corona turun yang tadi 20 jadi 14.000 menambah kulit pernah di santong belum bayat pernah di santong akib maksud itu di musim santong kalau sudah ada musim cumi padanya itu banyak cumi mati padanya yang di di ke per Terima kasih.